Sebanyak 1.500 petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Jakarta Timur akan segera menempati Rusun Awang Rawa Bebek, kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Pengundian unit rusun dilakukan di ruang pola kantor wali kota Jakarta Timur. Wakil wali kota Jakarta Timur Hussein Murad mengatakan, Gubernur memberikan semua ini karena PPSU telah berjasa untuk Jakarta membantu beberapa permasalahan yang ada di Jakarta, khususnya masalah sampah dan saluran air. Wakil wali kota mengatakan pemberian rusun ini merupakan bentuk apresiasi Gubernur kepada masyarakat kecil, khususnya petugas PPSU. Tidak dapat dipungkiri masalah jarak menjadi salah satu kendala bagi sebagian petugas PPSU. Mengingat lokasi rusun di Rawa Bebek, Pulau Gebang cukup jauh dari mereka yang bertugas berada di Kecamatan Ciriatas, Asyoti Payong. Sementara itu, Kepala Unit Pengelolaan Rumah Rusun Sewa Sederhana, Wilayah 3 Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Syahid Ali mengatakan, Rusun Awad di Rawa Bebek sendiri saat ini berjumlah 750 unit. Nantinya setiap unit akan diuni oleh dua orang petugas PPSU yang masih bujangan atau belum menikah. Menurutnya petugas PPSU tidak diberikan secara gratis, ada biaya sewa per bulannya dengan membayar sebesar Rp452.000 per unit, yang dibagi dua orang, sehingga per orang Rp262.000. Persyaratan menempati rusun wajib mempunyai KTP DKI, ada surat keterangan kepada pimpinan mereka bekerja dari kelurahan. Surat keterangan kepada RTE dan RW bahwa belum menikah dan samping itu juga menyerahkan foto. Dari kantor wali kota Jakarta Timur, timnya dan dan laporkan.